Juga ada 3 ribuan ya, bisa dari 15an, jadi semoga ada isinya semuanya. Miliki impian untuk punya anak yang lahir dari rahim sendiri, rupanya membawa Dewi Persik terpaksa harus melakukan operasi penangkatan sel telur untuk dibekukan. Dengan metode untuk menjadikan sel telur tetap mudah tersebut, setidaknya membuat Dewi Persik pun pada akhirnya merasa cukup nyaman di usianya yang sekarang sudah 37 tahun. Lantaran belum ada tanda-tanda akan segera dipersunting oleh sang tunangan Muhammad Ruli. Ya salah satunya ya mungkin karena bukan menunda, tapi memang kebetulan belum ada lakinya aja yang, kalau ada lakinya kan udah langsung hamil gitu kan. Cuman ini kan biar sel telur aku tuh masih muda terus di usia aku yang sekarang. Jadi kalau misalkan aku mau nikah, misalkan aku mau punya anak umur 43, umur 44 misalkan gitu ya, tapi sel telur aku di usia 37 gitu. Iya, karena kan memang masih belum dapat yang... Dewi Persik pun sudah menjalani operasi pengaketan sel telur di sumber rumah sakit di Jakarta. Beruntung dari ribuan sel telur, akhirnya dokter yang menanganinya berhasil mengamankan 7 buah sel telur yang sehat, sehingga langsung dibukukan untuk tinggal di buah hikapan pun jika Dewi Persik sudah menikah. Wah guys, ini aku baru kelar melakukan operasi pengambilan ovu. Mungkin masih agak ngantuk ya. Tadi pengambilan telurnya katanya ada 7 yang sehat, 6 bagus. Nanti kita coba ogolin ke dokter seperti apa dan gimana ya. Gak ada dampak apa-apa. Alhamdulillah awalnya kan memang aku melakukan injeksi itu sampai 10 hari, 10 kali dalam 10 hari. Jadi setiap hari itu aku di injeksi perutnya supaya sel telur aku tuh yang tadinya kecil jadi besar gitu. Lah ketika sudah besar baru diangkat gitu, baru di pick up. Dan itu dipilih gitu. Kan itu kalau misal salah satunya persyaratannya dia tidak mempunyai kista, dia harus sehat, kondisi rahimnya. Dan Alhamdulillah Allah kasih lancar semuanya. Kemarin sudah melakukan operasinya itu sekitar 3 jam, 4 jam. Dan Alhamdulillah dapatnya ada 7. Ada 7 sel telur yang udah besar-besar ya tinggal dibuahin aja gitu. Mudah-mudahan nanti dapat anak-anak yang soleh-soleh. Diakui Dewi Persik, dalam menjalani tahapan injeksi selama 10 hari, sebelum akhirnya menjalani operasi pengangkatan sel telur, ada kesan di mana ia merasa seperti ibu yang sedang mengalami proses kehamilan. Pertumbuhan hormon dalam tubuhnya pun meningkat drastis. Begitupun nafsu makan meningkat drastis. Akibatnya, berat badai Dewi yang semula 41 kg sempat naik menjadi 47 kg. Aku kemarin sempat naik 4 kg, tapi itu kan aku lakukan ketika sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kemarin kan sempat agak gemuk lagi, karena memang aku kan menyuntikkan, apa, injeksi selama 10 hari itu doyan makan terus. Terus pengennya itu kayak pengen makan pedas-pedas gitu. Terus makan kecut-kecut, kayak orang hamil kali ya. Proses pembukaan sel telur atau freeze egg memang menjadi salah satu tren belakangan ini di kalangan artis tanah air. Namun lantaran masih baru, serta merupakan salah satu metode paling mutakhir dalam ilmu kedokteran, biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses ini terbilang tidak murah. Kabarnya, biaya terendah mencapai hampir 50 juta rupiah. Tapi benarkah Dewi Percipta ingin memikirkan biaya, karena keinginan kuatnya untuk ikut merasakan pengalaman menjadi serang ibu yang seutuhnya? Dari ketujuh sel telur yang telah dibekukan, benarkah Dewi Percipta mengharapkan calon bayi seorang perempuan. Kalau mahal relatif ya mas gitu, jadi kalau aku sendiri memang kan kapan lagi, karena ini kan masa depan aku, aku sama seperti wanita-wanita yang dilahirkan di dunia ini, pengen punya baby, pengen punya, apa, ibaratnya itu menjadi seorang ibu yang seutuhnya itu bukan berarti aku saat ini tidak menjadi ibu seutuhnya. Kepengen aja gitu, selain aku punya Gabriel, aku punya satu lagi paling gak perempuan gitu. Jadi bisa ada cowok, ada cewek gitu. Selebihnya ya, udah kalau mahal sih relatif sih, gak bisa ngomong. Karena balik lagi, sel telur ini kan tidak akan ada ketika, maksudnya itu umur 40 sayang banget. Sekarang aku maupun 37, kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalkan aku usia 40, sel telurnya aku 37 gitu, masih bagus. Langkah Dewi Persik untuk membekukan sel telur, rupanya juga menjadi sebuah sinyal yang dikirim kepada Ruli, agar tidak berlama-lama berada di masa tunangan. Pasalnya, meski dikabarkan akan menikah di tahun ini juga, namun tampaknya Dewi Persik pesimis jika sang tunangan yang bertugas sebagai pilot di Pakistan, akan segera mempersuntingnya sebagai istri. Lantas benar-benar Dewi Persik pun belum meyakini, jika Ruli adalah pria yang akan menjadi jodoh terakhir dalam kehidupannya. Maka Mas Ruli sendiri sih, kenapa sih pakai gituan gitu, langsung aja gitu. Terus kalau aku kan prinsipnya adalah semua jodoh di tangan Allah. Karena aku juga masih belajar untuk mempelajari sifat karakter dari Mas Ruli ini sendiri. Bisa enggak untuk bisa aku jadi imam gitu, karena kan aku juga enggak mau gagal lagi. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar. Dan mungkin boleh dikatakan kali taruh ya karena dia jauh ya LDR-an kita kan. Beliau-nya di Pakistan, aku-nya di sini. Jadi kalau misalkan ada waktu beliau-nya enggak terbang, ya biasanya sejokong. Seperti itu aja sih. Enggak masalah sih apa yang aku lakukan selama memang itu positif. Cuma bercandanya dia ya, kenapa enggak langsung aja gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.